Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau settingan Nvidia Control Panel terbaik pada PC dan Laptop tanpa lama-lama langsung saja kita mulai oke, jadi video ini khusus bagi kalian yang memakai VGA atau GPU Nvidia nah jadi kita langsung aja jadi pertama-tama kita langsung buka saja untuk Nvidia Control Panel jadi caranya kalian silakan klik kanan pada desktop kalian lalu pilih Nvidia Control Panel kalau kalian di Windows 11, kalian perlu klik kanan lalu pilih Show More, kemudian pilih Nvidia Control Panel kemudian kalau sudah kebuka, di sini teman-teman silakan pergi terlebih dahulu ke desktop kemudian kalian silakan nyalakan untuk Enable Developer Settings jika ada nah kalau misalnya teman-teman menemukan Enable Developer Settings ini harus teman-teman centang, tapi kalau kalian tidak ada Enable Developer Settings itu juga tidak apa-apa nah kemudian kalau sudah kita langsung masuk ke kategori 3D Settings di bagian Adjust Image Settings with Preview nah jadi untuk bagian Gambar atau Preview Image kita di sini perlu pilih yang ini guys kita pertama itu pilih yang nomor 3 yang Use My Preferences M Puzzizing lalu kita arahkan ke paling kiri atau Performance kemudian jika sudah kita pilih yang kedua yaitu Use the Advanced 3D Image Settings nah jadi kalau sudah klik Apply di kanan pocok bawah nah jadi memang yang bagus itu adalah Use the Advanced 3D Image Settings kemudian kalau sudah di sini kita lanjut ke bagian Manage 3D Settings nah di sini oke jadi ini di bagian Global Settings banyak banget fitur yang bisa kita bahas jadi yang pertama kita mulai dari Image Sharpening nah kalau kalian tidak ada Image Sharpening atau mungkin kalian adanya Image Scaling nah itu bisa kalian matikan atau Off-kan kemudian ada Ambient Occlusion Ambient Occlusion di sini kalian bisa pilih Off atau Mati untuk mendapatkan performa yang lebih jadi memang di sini untuk settingannya saya ambil yang Performance biar performa kita itu semakin menambah tapi ada juga ini untuk berdampak buruk ya pada kualitas gambarnya jadi kita ini ngandalin yang namanya performa jadi untuk Ambient Occlusion ini mati atau Off kemudian untuk Anisotropic Filtering di sini kalian bisa pilih Off saja kemudian Anti-Aliasing FXAA di sini kalian bisa matikan kemudian ada Anti-Aliasing Gamma Correction di sini kalian bisa On-kan karena ini sangat bagus banget kalau kita nyalakan atau On-kan karena ini dapat meng-improve kualitas dan juga warna pada 3D image kita guys kemudian yang selanjutnya di sini ada Anti-Aliasing Mode yang dimana ini kalian bisa Off-kan kemudian untuk ini untuk Anti-Aliasing Setting dan juga Anti-Aliasing Transparency ini pastikan Non dan juga Off karena ini kekunci kemudian lanjut ke bagian sini yaitu Background Application Max Frame Rate nah jadi ini kalian bisa pilih Off tapi kalau kalian mau ngebatasin yang namanya FPS pada game kalian atau mungkin pada aplikasi kalian nah kalian bisa nyalain kemudian kalian tinggal batasin FPS-nya mau berapa tapi saran dari gue mending kalian Off-kan saja kemudian lanjut ke Kuda GPU untuk Kuda GPU di sini kalian bisa centang VGA atau GPU kalian di sini centang lalu klik OK kemudian di sini ada yang baru yaitu Kuda SysMem Fallback Policy yang dimana di sini kalian bisa tinggalkan untuk Driver Default kemudian ada DSR Factors yang dimana ini bisa kalian matiin saja atau Off kemudian DSR Smoothness di sini Off dan juga ini kekunci nah kemudian di sini ada fitur yang menarik yaitu Low Latency Mode yang dimana ini saran dari gue kalian pilih yang On nah tapi kalau kalian menganggap Ultra itu adalah jawaban terbaik justru kalian salah karena tidak semua VGA atau GPU itu dipasangkan di Ultra guys karena sebagian itu Ultra adalah bukan jawaban yang terbaik melainkan On atau Off jadi kayak gini guys kalian kalau udah nyoba Ultra kalian coba dulu On kalau misal On lebih enak berarti kalian bisa On kalau Off itu jangan karena kalau kalian ada fitur Low Latency Mode bisa kalian pilih mau On atau Ultra tapi saran dari gue kalian pilih yang On kemudian di sini ada Max Frame Rate ini kalian pilih Off saja kemudian Multi Frame Sampled AA MF AA di sini kalian bisa Off atau matikan kemudian di sini ada OpenGL GDI Compatibility di sini kalian bisa pilih yang Preferred Compatible agar si OpenGL GDI Compatibility ini bisa memaksimai untuk kompatibilitinya ke semua aplikasi yang kita miliki kemudian di sini ada OpenGL Rendering GPU di sini pastinya kita pilih GPU kita atau VGA kita kemudian ada Power Management Mode di sini kalian bisa pilih Preferred Maximum Performance kemudian kalau kalian memiliki fitur Preferred Refresh Rate di sini kalian bisa pilih High Hearth Available kemudian ada Shader Catch Size nah untuk Shader Catch Size di sini kalian bisa pilih Unlimited karena untuk Shader Catch Size ini sangat berpengaruh guys atau sangat berguna karena kalau kalian bisa lihat di deskripsinya itu ya kalau gue baca itu katanya kalau semakin besar ya untuk ukuran Shader Catch maka itu akan juga mengurangi Stuttering dan juga mempercepat waktu Start Up pada aplikasi dan juga game yang kita miliki guys nah jadi seperti itu kemudian lanjut kita ke Texture Filtering Anisotropic Sample Optimization ya Texture Filtering Anisotropic Sample Optimization di sini kita bisa pilih yang On untuk mendapatkan performa yang lebih tapi untuk kualitas image berkurang kemudian ada Texture Filtering Negative If LOD Bias di sini kita pilih Allow untuk performa yang lebih kemudian ada Texture Filtering Quality di sini kita pilih High Performance kemudian Texture Filtering Trilinear Optimization kita pilih On agar mendapatkan performa yang lebih dengan kualitas image yang berkurang kemudian ada Trilinear Optimization nah jadi untuk Trilinear Optimization untuk deskripsinya itu merupakan suatu fitur yang dapat mengizinkan aplikasi itu untuk mengendalikan atau mungkin menggunakan CPU lebih dari satu nah maksudnya dari CPU lebih dari satu itu maksudnya kayak Core atau mungkin Thread contoh misalkan kan CPU gue itu memiliki 6 Core 12 Thread nah si Trilinear Optimization ini bisa kita nyalakan atau offkan atau auto agar aplikasinya yang kita miliki itu dapat memakan atau memakai lebih dari satu Core atau mungkin lebih dari satu Thread nah jadi seperti itu nah saran dari gue mending kalian bisa nyalakan atau onkan saja kemudian triple buffering di sini kalian offkan vertical sync ini wajib kalian matikan atau off virtual reality pre-rendered frames di sini kalian pilih angka 1 kemudian fullkan or OpenGL present method di sini kalian bisa pilih prefer layered on DXGE swap chain nah jika sudah selesai kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah klik apply terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya kalau sudah kita lanjut ke configure surround P6X nah yang dimana di sini kalian bisa pilih untuk prosesornya ini kalian pilih VGA atau GPU yang kalian pakai jika sudah nanti kalian bisa langsung klik apply di kanan pojok bawah kemudian kalau sudah kita lanjut ke kategori display di bagian change resolution oke jadi di bagian change resolution di sini kalian bisa pilih resolusi native atau resolusi recommended untuk monitor kalian tapi kalau kalian mengalami kejadian seperti gua yaitu resolusi gua itu bisa mencapai 4K tapi yang native itu adalah 1080 maka kalian pilih yang 1080 atau yang native jangan resolusi yang paling tinggi pokoknya kalian pilih yang ada tulisan dalam kurung native kemudian pastikan refresh rate itu apa namanya pakai yang paling tinggi kalau gua disini paling tinggi 144Hz kemudian kita klik apply dulu kemudian kalau muncul seperti ini klik yes nah kemudian di paling bawah ini ada customize ya dimana kita bisa pilih untuk use nvidia color settings dan pastikan untuk output dynamic range ini kalian pilih yang full jika sudah klik apply di kanan pojok bawah kalau sudah selesai kita lanjut ke adjust desktop for color settings nah jadi disini optional ya dimana kalau kalian sering main game bergenre atau bertipe fps seperti Valorant CS2 atau mungkin game fps lainnya nah kalian bisa tingkatkan untuk kualitas warna pada monitor monitor kalian guys jadi di bagian digital vibrance ini digital vibrance kan kalau nilai defaultnya itu 50% ya dimana itu warnanya kurang mencolok ya kayak warnanya itu jelek banget nah kalian bisa tajemin guys warnanya kalian naikkan sampai 80% dimana nanti kalian bakal notice untuk perbedaan warna sebelum dan sesudah jadi dimana kalau di 80% ini jauh lebih baik untuk warnanya nah jika sudah kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah kemudian kita lanjut ke adjust desktop size and position oke jadi disini kita dihadapkan dengan scaling mode jadi ada tiga aspek ratio fullscreen dan no scaling kalau semisal kalian sering main game dan gamenya itu bukan game fps kalian bisa pilih yang no scaling tapi kalau kalian sering main game yang bertipe atau bergenre fps seperti Valorant CS2 dan lain-lain kalian bisa pilih yang fullscreen kemudian di bawahnya untuk kotaknya ini kalian bisa pilih yang display kemudian kalian centang kotak override the scaling mode set by games and programs jika sudah di centang kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah dan jika sudah disini ada kategori developer dimana kalau kalian sudah menyalakan enable developer settings yang di awal tadi maka kalian bakal menemukan ini guys yaitu manage cpu performance counters dimana ini bisa kalian pilih yang allow access to the cpu performance counters to all users jadi dimana kalau kalian pilih yang allow access dibandingkan restrict access itu akan membuat cpu kalian itu akan bisa ke akses ke semua user yang ada di komputer atau laptop kalian dimana settingan ini merupakan yang terbaik jadi kalian bisa pilih yang allow access to the cpu performance counters to all users nah nanti ketika kalian klik apply di kalam pojok bawah layar kalian bakal black screen nah kemudian nanti bakal balik lagi nongol untuk gambarnya oke kemudian lanjut di kategori terakhir di bagian video disini kita bisa pergi ke adjust video color settings kita pilih with the nvidia settings kemudian pergi ke advance kita pilih dynamic range nya ke full jika sudah kalian bisa klik apply kemudian klik yes pastikan full kalau sudah kita lanjut ke bagian yang terakhir yaitu adjust video image settings jadi mana ini kalian bisa pilih semuanya ini pilih use the nvidia setting arahkan ke 0% atau paling kiri kemudian noise reduction pilih use the nvidia setting arahkan ke paling kiri atau 0% kemudian untuk the interlacing ini untuk kotaknya bisa dihilangkan untuk centangnya jika sudah kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah nah jadi seperti itu untuk sentikan nvidia kontopanet terbaik jadi disini ada yang ragu-ragu sih menurut gue dan itu di bagian manage 3d settings jadi cuma satu yang gue ragu-ragu karena kan sebelumnya gue udah bahas jadi yang pertama itu cuma satu yaitu low latency mode jadi mana untuk low latency mode disini kalian bisa tes apakah kalian nyamannya itu di off on atau ultra karena sejauh ini gue nyamannya di on guys karena sebelumnya gue udah coba di off dan itu pun kurang nyaman nah apalagi gue ganti ke ultra guys malah ultra jauh lebih buruk dibandingkan off tapi off itu lebih buruk dibandingkan on jadi makanya gue pilih on tapi kalian tidak ada salahnya mencoba apakah bagusan off atau ultra atau bahkan sama kayak gue yaitu on nah jadi seperti itu ya oke jadi video tentang settingan nvidia kontrol panel pada abis di semoga video ini bermanfaat jika bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video ini dan terima kasih sampai kepada teman-teman sudah subscribe like dan share video ini oke video semisi dulu di tonton sifri ya dadah